Hai dia jadi jadi ini ya teman-teman dari media kan kita sudah lihat seperti apa sih hormon diolahin diolah menjadi sebuah cerita sinetron kemudian sutradaranya Bude Sireh musik begini inilah yang makanya saya dari awal kalau Bude Sireh mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Otto akhirnya dia udah percaya dong Bude Sireh dengan babs ke Pak Otto kan percaya dong akhirnya nggak percaya dengan Hotman Paris Hotman Paris mesti mengundurkan diri tahu diri dia gue udah nggak dipercaya kok bisa Ibu Bude Sireh sama babs datang ke Pak Otto nah disini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau kalau Bude Sireh sama babs datang ke Pak Otto kalau tahu sebagai lawyer kata lawyer papan bawahnya papan atas yang telah dia mesti mengundurkan diri atau dia tegur Bude Sireh apa ini kok yuk ujuk-ujuk saya kan lagi lawyer yuk kok yuk datang ke Pak Otto nah makanya selalu saya sampaikan kalau ini Otman Paris dicabut kuasanya Alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian tapi kalau masih ada si tak siapa itu si tangan yang banyak cincinnya kayak si Desi ya saya pikir nggak bakalan selesai enggak lah saya pikir ya karena dia terus olah dia juga nggak mau kehilangan nggak mau kehilangan muka sepertinya mesti tanya lagi ke Pak Otto Pak Otto kok bisa klien saya datang ke Anda nah inilah yang kita ikutin semua media masyarakat juga ngikutin ada apa ini olahan daripada Otman Paris ya itu saya pikir kuncinya kembali kepada Otman Paris Budi Sireh mau Kak ini urusan terus bergulung di pinggir jalan ya Atau mau selesai kalau selesai cabut Otman Paris begitu anehnya solusi yang terbaik Atau saya tambahkan atau lakukan upaya hukum ya kan kan mereka sekarang yang memulai gitu ya ambil langkah hukum kalau mau gugat ya silahkan gugat artinya penyelesaian mana harta itu kan bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa juga dilakukan sesudah bubarnya lembaga perkaraan itu sendiri kalau klien kami Pak Pak Hotman enggak pernah punya niat itu nah kalau memang mereka menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi segala macam jangan dong melangkah dong ya kan eh kasihan ini Pak Otto gitu ya kan ketidakmampuan saudara forman Paris untuk menyelesaikan ini unen bola panas ini dirempas Pak Otto sebagai ketua DPN Pradi dengan semangatnya dia kemudian coba memediasi tetapi masih dilakukan sana udah teriak ya nggak ada kemajuan sejengkal pun nggak ada kemajuan sesentipun berarti nggak ada yang dihargai nama temennya gitu ya kan padahal dia bagian daripada peradinya Pak Otto artinya harusnya dihargai apa yang dilakukan oleh saudara Otto tapi dalam hal ini dia udah teriak-teriak bahwa tidak ada ini tidak berhasil gagal lah apa segala macam lah kok begitu ceritanya tapi ya dia lah yang mesti mesti bertanya sama dirinya sendiri kenapa dia mesti sampaikan seperti itu tetapi artinya juga bahwa ketidakmampuannya dia dan kemarin itu dalam statementnya Pak Otto sudah mengatakan bahwa kewajiban daripada seorang lawyer pada waktu berhadapan dalam satu persoalan apalagi masalah keluarga gini melakukan mediasi mediasi itu sifatnya mandatori kalau kita tahunnya diukur dulu kepada pertandingan tinju kalau bilang ada pertandingan wajib atau mandatori nah itu wajib dilakukan itu artinya mandatori wajib nah sekarang kewajiban yang sudah disampaikan merupakan tanggung jawab daripada saudara Oma nggak dilakukan yang dilakukan sejak awal ada nggak pernah kalian dengar mediasi nggak pernah nah apa benar seperti itu dalam kasus keluarga gini dipongkar di ini permalukan segala macam dan segala macam itulah keberatan kami makanya kami sampaikan ini ke Dewan Kehormatan Sepeda Dirin dan dalam hal ini yang baik ini juga kami meminta ya memang apa namanya meminta kita dengan sangat gitu kepada DPN berarti dalam hal ini Pak Oto kalau memang nanti dirasa memang tidak bisa berjalan mediasi ini kami minta segera upaya yang kami lakukan melalui pengaduan segera secepat mungkin diproses kenapa ini bukti-bukti kami sudah sampaikan pengaduan sudah ada dan menurut menurut dugaan kami pelanggaran sudah ada secara tersirat apa yang disampaikan Pak Oto juga sudah dikatakan bahwa memang ada tidak melakukan mediasi aja itu sudah sangat-sangat tidak beretika gitu sebagai seorang lawyer kita kan kemudian mengucapkan kata-kata aja kalau orang dibalikin kami yang menubiah ini itu itu nggak ada seperti itu serangan pertama Mari media nih Tolong nih saya lihat ini kadang-kadang nih netizen atau apa sekalang-kadang banyak ini katakanlah penamanya menyalahkan ya kan tapi nggak apa-apa kami sabar aja kok walaupun sekarang masyarakat menilai bahwa katakanlah sekarang Oh sebagian besar membela budisi sekalang-kadang nggak apa-apa terakhir nanti adalah hukum yang akan membuktikan itu semuanya kalau opini masyarakat enggak ada buat kita kita sekarang bukan bicara mengenai opini kita bicara masalah kebenaran kebenaran itu pada waktunya akan terungkap bukan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari grid